Intro Polsek Lapa Gading menangkap dua kurir narkotika jenis ganja, beberapa barang bukti sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Pelaku melakukan aksinya dengan cara memasukkan barang haram tersebut ke dalam kantong yang berisi pakaian bekas untuk mengelabui petugas. Total barang bukti ganja yang berhasil disita oleh petugas sebanyak 23 kg. Penangkapan dilakukan di kamar Kos Manggis II Palmerah, Jakarta Barat dengan dua orang tersangka berinisial MR dan HA. Dengan barang bukti berupa 27 bungkus paket ganja, 15 pakaian kain, 2 buah karung plastik, 1 buah timbangan warna merah dan 4 unit telepon genggam. Menurut Kapolsek Lapa Gading, Kompol Rango Siregar, paket ganja tersebut diduga akan diedarkan dalam rangka perayaan pergantian tahun. Terkait mengungkapkan jaringan ganja yang kita duga berasal dari Sumatera, yang dikirimkan ke Jakarta dengan modus operandi dikirimkan melalui jasa pengiriman. Dapat kami terangkan bahwa pada tanggal 14 November 2020, Pendidik Reskrim, Kompolsek Lapa Gading dipimpin Kandidik Reskrim AKP Mohd Fajar melakukan serangka penyelidikan dan penangkapan terhadap dua orang terduga ataupun tersangka pelaku kepemilikan ganja yang diberikan oleh jaringan dari Sumatera. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pendidik Polsek, didapat modus operandi bahwa lokasi penerimaan barang tersebut adalah di salah satu wilayah di Jakarta Pusat, di mana dilakukan dengan cara memasukkan ganja tersebut ke dalam karung yang berisi pakaian bekas. Sehingga pada saat penerimaan barang, kita menemukan karung yang berisi 27 karung ganja ataupun paket ganja dengan berat 23 kilogram. Pasal yang kita sangkakan dalam masalah ini adalah Pasal 114 E2 Juntur 132 tentang kepemilikan narkotika golongan satu jenis tanaman ganja dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Yuniar Firda dan Sidik, Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!